Ditelepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu ngelepon ke ibu. Ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Sama seperti Imam Maskur, korban menyimpan sejumlah bukti dari penganiayaan kelompok yang dipimpin praka Rizwandimani. Kali ini korbannya adalah warga Aceh yang pernah bekerja di kawasan Tangerang, Banten sebagai penjaga toko kosmetik seperti Imam Maskur. Berbekal informasi dari korban, tim pun berangkat menuju lokasi ke salah satu desa di wilayah Aceh. Saat kami temui, korban meminta kami untuk merahasiakan identitasnya karena alasan keamanan. Sebut saja korban bernama Malikai. Kepada kami, Malikai menuturkan kejadiannya saat dirinya jadi korban penculikan dan pemerasan. Ditodong pakai pistol, pertamanya saya ditodong pakai pistol, lalu tangan saya diborgol ke belakang, lalu mata ditutup. Mata diikat, lalu dimasukin ke mobil, disitulah saya dihajar, pukul. Di rumah saya sempat dipukul juga di depan anak istri saya. Dalam siksaan saya itu, dia minta tebusan 20 juta. Supaya saya dilepaskan, bahkan ditelepon keluar-keluarga saya semua. Semua kontak yang ada di HP saya, dipanggilan keluar, semua diteleponnya sama dia. Diteleponnya sama dia, diminta uang tebusan sebesar 20 juta. Penculikan dan penganiayaan terhadap Malikai, ternyata bukan kali ini saja terjadi. Ia mengaku sudah dua kali jadi korban para pelaku, dan dibintakan sejumlah uang oleh para pelaku. Yang waktu saya itu belum ada CTP. Pas kejadian abang? Belum ada, belum terpasang CTP. Belum terpasang CTP. Setelah itu baru saya rangkul CTP. Baru abang pasang? Baru. Dan abang masih berjualan? Masih jualan di tempat itu. Selanjutnya? Ya, selanjutnya setelah itu dua bulan kemudian, saya kan berganti orang kerja nih, lalu diambil lagi, sekian lagi. Datang lagi mereka? Datang lagi. Datang lagi, berarti ngambil lagi. Berapa orang itu bang? Yang pas datang itu sekitar 4 orang katanya, kata orang kerja saya. 4 orang? Pakai baju apa? Itu kurang tahu kurang, 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 ya. Pas waktu diambil saya, dia pakai baju bebas. Video ini adalah salah satu bukti luka yang dialami Malaikai akibat penganiayaan. Iya, itu benar saya. Video itu setelah saya dilepaskan. Saya pulang ke rumah, diobati sama keluarga sama-sama istri saya. Itulah itu. Sempat berobat atau? Sempat berobat ke rumah sakit di Cisauk. Apa namanya itu? Lepas ya. Sempat ronsen di situ. Hasil ronsennya ada cuma ketinggalan di Jakarta sekarang. Malaikai adalah salah satu korban yang beruntung. Meski sudah dua kali ditangkap, dirinya masih bisa bebas dan tetap hidup. Tidak tahu kenapa dia kasih. Karena mungkin saya sudah kasih duit walaupun sedikit gitu kan. Kenapa pengasih itu? Berarti duit yang saya kirim ke dia sekitar 3 jutaan. Yang di warung ada 5 juta. Handphone-handphone lagi diambil. Berarti total yang... Perkiraan ada 15 juta lah. 15 juta. Saat peristiwa itu, Balikai mengaku dicambuk sambil diancam oleh pelaku. Yang setahu saya orang itu maunya uang saja. Maunya duit. Maunya duit tebusan. Ya begitu yang saya tahu. Lebih daripada itu saya enggak tahu. Tapi emang enggak tahu alasan mereka. Enggak tahu. Menulis abang enggak tahu. Di situ enggak ada. Di saat abang berisik saya itu enggak ada. Dia bilang, Kalau abang melakukan kesalahan ini itu enggak ada. Dia bilang melakukan jalan-jalan kayak gitu. Sempat saya diancam juga. Enggak boleh jalan kayak gitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh. Waktu itu lalu. Jangan ada di Tanah Jawa lagi katanya. Menurutnya, Ancaman dari para pelaku Untuk tidak menjual sesuatu Membuatnya heran. Karena Malikai tidak tahu Apa maksud ancaman itu. Ancaman Ya jangan jualan kayak gitu lagi. Jangan jualan kayak gitu lagi. Pokoknya jangan Orang Aceh jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Orang Aceh Jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Iya. Itu ancaman gue. Saya tahu kenapa. Sempat saya diancam juga Enggak boleh jualan kayak gitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh. Jangan ada di Tanah Jawa lagi katanya. Namun Malikai mengakui adanya toko kosmetik Yang mempekerjakan orang Aceh Melakukan tindakan ilegal Yaitu menjual obat-obatan terlarang. Ya di dalam menjual kosmetik itu Memang ada pelanggan obat ilegal gitu. Memang ada. Sebuah video penganiayaan Yang diduga dilakukan oleh seorang Oknum TNI Viral di media sosial. Korbannya diketahui adalah seorang pemuda Bernama Imam Ashkur Pedagang di kiosk kosmetik Di daerah Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur Kota Tangerang Selatan. Video penganiayaan yang berdurasi 13 detik ini Dikirimkan oleh pelaku kepada adik korban Agar segera mengirimkan uang tebusan Sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak memiliki cukup uang Keluarga kemudian tak bisa memenuhi permintaan para pelaku Fawziah kemudian mencoba menghubungi para pelaku Agar tidak terus-menerus memukuli anaknya. Namun pelaku tidak peduli Bahkan mengancam akan membunuh dan membuang anaknya ke sungai. Di telefon yang pertama ke adik dia Habis itu dikirim video Habis itu telefon ke ibu Tiga kali Yang terakhir saya telefon ke sana Mau tanya bagaimana keadaan dia Yang angkat hape tersangka Ibu kok sayangkan anak Kirim duit 50 juta sekarang Itulah kok lebih kurang Habis itu saya bilang Anak saya jangan dipukul lagi Saya akan usahakan kirim duit Sebab kami orang miskin Jangankan 50 juta seribu pun tidak ada duit Kalau ibu tidak kirim duit Anak ibu saya bunuh Buang sungai Ancaman pelaku ternyata terbukti Sebelas hari sejak Imam Maskur diculik 23 Agustus 2023 Imam dinyatakan tewas terbujur kaku Di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Polisi militer Kodam Jaya Berhasil menangkap pelaku pembunuhan Mereka adalah Praka Riswandi Mani Praka Heris Sandi Dan Praka Jasmuri Mereka adalah Oknum TNI Angkatan Darat Selain tiga anggota TNI Ada satu orang warga sipil Yang ditangkap Yaitu kakak ipar Praka Riswandi Mani Bernama Zulhadi Satria Saputra Yang ikut dalam aksi pembunuhan Ia bertugas sebagai supir Saat Imam Maskur diculik hingga tewas Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Akhirnya buka suar Soal aksi para pelaku penculikan Pemerasan dan penganiayaan Imam Maskur Mereka ini semua satu angkatan Yang mereka juga latar belasangnya adalah Orang-orang dari Aceh Yang sama-sama Dinas di Jakarta Yang sama-sama berada di Jakarta Sehingga mereka melakukan itu Secara bersamaan Rencana untuk Diklikan dan merasanya Itu memang dari kelompok orang yang sama Dan mereka tidak mengenal secara detil Orang korban Tapi mereka mengetahui Komunitas korban ini Kegiatannya apa saja Saksi yang sudah kami periksa Sejumlah lapan orang Baik dari pihak keluarga Pihak korban yang pada saat itu Pada saat kejadian pertama itu Menolong korban Jadi mereka ini datang Kemudian berusaha mengambil korban Tapi sebelumnya Warga sekitar Sekitar toko itu Coba memberikan perlawanan Nah itu Ada tiga orang yang kita periksa Keluarganya Kemudian saksi-saksi lain yang Dalam proses Penculikan dan pemerasan ini Di Menjadi korban Ada satu juga korban yang diculik Sebenarnya yang diculik itu dua orang Tapi yang satu Dilepas Dilepas di sekitar Tol Ciceas Atau Ya di sekitar Tol Ciceas itu Dia dilepas Karena Mendapati Korban ini Sudah kondisinya Agak Apa Napasnya sudah susah Karena ketakutannya Kiranya korban yang satu Dilepas Nah itu juga kita periksa Sebagai saksi Pasca ditangkapnya Empat orang pelaku Polda Metro Jaya Menangkap dua pelaku lainnya Yaitu Harry Dan AM Keduanya merupakan penadah Hasil kejahatan Kelompok Praka Riswandimani Sehingga ada enam orang tersangka Yang terlibat dalam pembunuhan Imam Maskur Di kios tempatnya berjualan ini juga Imam diculik oleh para pelaku Yang menyamar sebagai polisi Agus adalah salah satu saksi mata Yang melihat kejadian saat imam diculik Kepada kami Agus bercerita Sebelum itu belum Nah si imamnya Almarhum Dia teriak Rampok Rampok gitu Anak-anak spontan Langsung anak-anak tuh Apa Nganuin ini Apa Langsung Ribut Langsung meeting itu Nah pas udah ribut Baru yang dua ini Datang nyamper Saya anggota Dan gitu Lu pilih musuh negara lu Udah anak-anak Langsung diem Nggak berkata apa lagi Udah dimaya Hanya cuman ngeliatin si Imamnya diseret-seret Kasus kematian Imam Maskur Secara nyata Telah menambah Catatan Kelam Aksi kejahatan Yang diduga Dilakukan Oknum Aparat Seorang Masyarakat sipil Yang tengah Mengadu nasib Di perantauan Kini dikembalikan Ke kampung halamanya Di desa Monkelayu Gandapura Kabupaten Biren Provinsi Aceh Dengan Jasad Terbujur Kaku Dian KLANG BISIK 전부 Kaku 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 An An As Kaku 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 Terima kasih telah menonton!